Yang kami hormati, amat beserta musbika. Program Tentara Menunggal Membangun Desa ke-97 di Dusun Ketibih Desa Anggelam Kecamatan Morawis Kutai Kartanegara merupakan wujud nyata dalam membangun desa terisolir antara pemerintah daerah bersama TNI dan masyarakat hingga dunia usaha. Hal itu tentunya menjadi perhatian bersama dalam mesejahterahkan masyarakat, baik itu membuka akses jalan, membangun sejumlah infrastruktur seperti gedung sekolah, rumah ibadah, hingga memperpendek jarak dan waktu tempuh bagi warga desa yang terisolir. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen terus berupaya mesejahterahkan masyarakat yang mengalami keterisoliran sehingga tidak ada lagi warga kukar mengeluhkan keterbatasan akses pembangunan di 18 kecamatan. Tak hanya itu saja, pemerintah Kutai Kartanegara juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran tentara nasional Indonesia dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD di Dusun Ketibih Desa Anggelam dengan membangun jembatan serta membuka akses jalan bagi warga desa. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Danren dan jajaran kepada seluruh pimpinan TNI. Ini saya kira wujud kebersamaan. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri, seperti saya sampaikan tadi, pemerintah harus bersama dengan TNI, bersama masyarakat, bersama dunia usaha. Dulunya warga Dusun Ketibih Desa Anggelam kecamatan Muarawis Kutai Kartanegara sangat membutuhkan jalan yang layak, sebab kerap terkendala saat ingin bepergian melalui jalur darat sehingga harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal menggunakan transportasi sungai. Kondisi itulah yang membuat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja keras untuk mengatasi hal tersebut dan ini menjadi motivasi tersendiri bagi Pemkap Kukar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun memang harus ada lagi upaya ke depan, tadi saya sampaikan mungkin nanti kita akan melakukan perencanaan bersama DPRD bagaimana jalan ini bisa ditingkatkan. Jadi saya kira ini wujud nyata peran TNI, pemerintah, dan masyarakat. Jadi bagaimana sampaikan Pak Dandrem, memang semangat Gotong Royong ini terus kita penambahnya. Sebelum ada jalan itu, untuk keluar dari desa Anggelam, warga harus menempuh 80 km dengan menempuh jarak setapak atau lewat jalur sungai dan mengeluarkan biaya Rp500.000 per orang hingga Rp1.000.000 untuk menyewa perahu ke Tinding. Namun kini setelah dibukanya akses jalan darat, warga hanya membutuhkan jarak dan tempuh 20 km untuk mencapai ke kecamatan terdekat dengan mengeluarkan biaya Rp60.000 atau 6 liter BBM menggunakan roda 2 pulang pergi. Melalui program TMMD membebaskan dusun ketibih, desa Anggelam kecamatan Muarawis Kutai Kartanegara dari keterisoliran dengan membuka akses jalan darat 17 km dan jembatan ulin sepanjang 350 meter. Akses itu sendiri mempersingkat jarak serta waktu tempuh warga dari 80 km menjadi 20 km. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi melaporkan.